dan share ilmu bagaimana caranya menerapkan kelucuan dalam hal yang serius misalnya antum, pekerja-pekerja kantoran, dosen kita perhatikan kan dosen-dosen kita selama ini tidak ada yang lucu cuma anda tertawa karena demi nilai dosen-dosen di kampus kita, guru-guru di kampus kita pasti bercandanya saya waktu kuliah juga begitu, dosen saat bercanda kalau kita tidak tertawa sendiri kan, dosen bercanda begini yang lain, haaa hanya pura-pura munafik, kita sudah ditanamkan menjadi munafik dari mulai kita di pendidikan hanya buat dosen-dosen yang antum-antum merasa lucu di mahasiswa antum ketahui lucunya palsu sebenarnya mahasiswa antum tertawa hanya karena sungkan sama antum demi nilai demi nilai jadi buat dosen apapun yang public speaking yang membutuhkan public speaking bisa datang ke workshop itu nanti di sesi pertama ada Joshua, ada Adriano Colby dan juga bakal ada Gia nah, mungkin bertanya-tanya kenapa Joshua mengajari bagaimana caranya menjadi lucu nih, gua kasih tau ya Joshua karirnya masih survive sampai sekarang karena waktu lagi bill-billan manajernya dan dia mulutnya tuh dicit bisa melucu-melucu sehingga klien sepertinya dia selesai Nutrisari kenapa dia lama banget loh Nutrisari karena dia sering ngejokes-ngejokes dan terhibur iya, karena itu bro itu yang membuat Joshua bertahan dia putus sama Pamela Bowie iya iya itu sesi pertama sesi kedua nanti bakal ada bagaimana menjadi seorang stand-up comedian itu akan dibawakan oleh Uus akan dibawakan oleh Regen dan akan dibawakan oleh Rizpo dan tiga orang ini semuanya capable karena kalau Uus menunjukkan bahwa walaupun lu udah keluar di kompetisi awal-awal lu masih bisa tetep punya karir yang cukup lama kalau Regen sangat capable juga karena dia juara dan kalau Rizpo capable juga karena salah satu stand-up comedian yang filmnya banyak filmnya banyak dan dengan agak gangguan ada kejiwaan mungkin ada permasalahan siapa tau ada yang sama-sama punya permasalahan seperti Rizpo bagaimana menyalurkannya jadi kelucuan makanya mungkin kalian ada stres, ada depresi bisa lucu seperti Rizpo Rizpo adalah patokan kalau orang dengan kekurangan kesadaran itu bisa jadi lucu gangguan mental gangguan mental bisa lucu seperti Rizpo dan yang ketiga nanti bakal ada Spooky Funny ada saya, ada Joki dan Ranu nah ini nih disitu nanti kita bertiga akan berbagi bagaimana caranya menaruh kelucuan di hal-hal yang tidak terpikirkan tidak terpikirkan salah satunya horror gitu kan biasanya kan kalau tadi kan kelucuan di hal serius terus bagaimana jadi seterap komedian dan yang satu lagi bagaimana menerapkan kelucuan di hal-hal yang tidak terpikirkan kebetulan horror kita akan ceritahu eh kita akan kasih tau kenapa konten syirik bisa menjadi populer dengan genre lurik lurik apa betul? lucu syirik nah fixeram jadi kita akan berbagi itu memang ini akan ada kelucuan disini cuma tidak luput juga yang akan kita tampilkan di box biksinya tidak lu tidak tidak apa namanya ali-ali waduh acap kali iya di acara nanti workshop itu gak cuma lucu tapi ada ilmunya juga dan dapet sertifikat juga dapet sertifikat kelucuan jadi gua jelasin dulu acaranya 6 jam akan dipandu oleh mcdenny iya dan nanti pembicaranya 9 orang yang kali bener acaranya 6 jam dan nanti ada 3 sesi sesi 1 sesi 2 sesi 3 ada tiketnya 500 ribu tidak mahal tidak mahal dan nanti umat lucu akan mendapatkan sertifikat kelucuan dan ilmu yang penting dan sertifikat kelucuan ini bisa dipakai di segala linggi pekerjaan dan lain-lain misalnya antum ditilang polisi tunjukin ini sertifikat kelucuan nah tetap ditilang tapi lucu 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 bisa ditilang tapi lucu tetap lucu tidak antum misalnya wow digubungin masa tunjukin tetap digubungin tapi setidaknya kan ada gebukan lucu gebukan lucu gebukan lucu ditilang lucu gebukan lucu dan antum kalau punya sertifikat lucu dari MNI ngejok dimanapun udah pasti lucu udah pasti lucu om anda yang suka ngejok-ngejok sampah kalau punya sertifikat itu jadi lucu jadi lucu ya meskipun tetap sampah jadi pokoknya itu aja jangan lupa tanggal 27 Januari di Panhead di Radio Dalam harganya 500 ribu cek aja website kita itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir gak mahal berarti kalau ada 6 jam 500 ribu berarti kita bisa menikmati 3 komedian sejamnya cuma sekitar 100 ribuan iya iya dan dapet makan juga iya 90 ribuan dapet coffee break dua kali coffee break makan? iya coffee break makan gak? makan bangsa iya coffee break coffee doang ada makanan-makanan kecil iya udah dapet coffee break betul iya jadi tidak rugi ya tidak rugi maksudnya gak kalah dengan acara workshop-workshop lainnya betul 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 kalau antum dateng ke seminar-seminar kampus kan hanya ingin dapet sertifikat buat lulus doang kan iya iya tidak ada ilmu jarang ilmu yang bisa diperas coba tidak ada yang ingat itu munafikun semuanya hanya mencari sertifikat buat biar misalnya ujian sidang bukan demi ilmu bukan hanya biar dapet poin buat sidang betul betul hindarlah kemunafikan ikutlah acara workshop kami karena ilmu-ilmu yang bisa dipetik disini oke dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita di MLE dan juga MLE Gaming subscribe akan segera keluar konten-konten terbaru dan malam ini Fixeram akan tayang betul disitu kita akan menunjukkan juga Spooky Funny Spooky Funny dan kita akan menyebarkan genre baru yaitu Lurik sekali lagi lucu sirik lucu sirik dan buat fans Fixeram yaitu sirik mania sirik mania betul saksikan Fixeram malam ini sekitar jam 9 pak jam 10 lah atau jam 8 lah kenapa makin mundur pak pokoknya malam hari ini pokoknya malam hari ini pokoknya malam hari ini pokoknya malam hari ini jadi sekali lagi beli workshop kita tanggal 27 Januari 2019 500 ribu 6 jam 10 orang pebicara di Panhead Radio Dalem cek aja website kita ya tiketnya abis ini kita stories silahkan di swipe up langsung silahkan di swipe up langsung oke sampai ketemu ingat Fixeram malam ini sirik mania ya 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 mantap ya ya